Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan saya Bunda Diyah Kali ini kita mau membuat Tempe penyet Ini tuh enak banget Apalagi dimakan sama nasi putih anget Wow sambelnya menggoda banget kan Ya langsung saja Kita ke cara pembuatannya Pertama kita buat Bumbu tempenya dulu ya Disini saya menggunakan 2 siung bawang putih yang sudah saya haluskan Saya beri garam Kunyit bubuk Ketumbar bubuk Dan juga kaldu bubuk Saya tambahkan sedikit air Seperti ini lalu kita aduk rata Lalu untuk tempenya Sudah saya potong Lalu ini perbungkaannya Saya potong seperti ini ya Biar bumbunya menyerap sampai dalam Setelah itu Kita lumuri Tempenya dengan bumbu Kita celupkan saja seperti ini Nah ini tempenya Sudah aku beri bumbu semua ya Sekarang tinggal kita goreng deh Kita goreng ke dalam minyak yang sudah panas ya Untuk tips Menggoreng tempe Agar tempenya itu Tidak banyak menyerap minyak Itu caranya Kita memasukkannya itu Waktu minyaknya sudah panas ya Seperti ini Nah kita goreng tempenya Sampai berwarna coklat keemasan ya Nah ini tempenya sudah matang Sekarang kita angkat dan kita tiriskan Untuk sambalnya Saya membuat sambal terasi Untuk bahannya Di sini ada 5 siung bawang merah 1 siung bawang putih Ada cabai merah besar Dan juga cabai rawit Untuk tomatnya Saya menggunakan 1 buah tomat besar ya Dan di sini ada Terasi udang Nah semua bahan tadi Kita goreng secara bersamaan Kecuali terasinya ya Terasinya kita goreng terpisah aja Biar tidak hancur Nah kalau sudah matang Sekarang kita haluskan Seperti ini Ini yang pertama Itu saya haluskan adalah Cabai dan juga Bawang merah bawang putihnya ya Saya beri garam Gula Dan juga kaldu bubuk secukupnya Kita haluskan Sampai halus Nah kalau sudah halus Sekarang kita masukkan tomatnya Nah kembali kita haluskan ya Kita ulek lagi Sampai halus Kalau sudah halus Baru kita masukkan terasinya Kita ulek-ulek-ulek lagi Sampai halus Dan tercampur rata Jangan lupa koreksi rasa ya Jangan lupa Tetap support Channel ini dengan cara Ketik subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan Reset-reset menarik lainnya Serta share Di berbagai sosial media ya Terima kasih Nah ini sambalnya Sudah jadi Sekarang tinggal kita Beri tempe Yang sudah kita goreng tadi Nah ini tempenya Tinggal kita tata saja Di atasnya sambal Seperti ini Tapi kalau mau Dipenyet-penyet Sama ulekan Juga boleh Tapi saya lebih suka Kayak gini ya Lalu tinggal kita balik aja Wow Menggeda selera banget ya bun Apalagi kita makan Bersama dengan Nasi putih anget Ini juga bisa Jadi ide jualan kita Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video kita Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.